Intro Kita akan mulai mencabut akar cao supaya dia pergi Ya cao itu cinta akan uang saudara ya Bukan cincao saudara ya Waktu ibu berkata lu kamu cabut akar cinta akan uang Sejujurnya saya bingung saudara Bagaimana mencabutnya Karena itu seperti sudah sangat mengikat kita dalam sekali Tapi saya coba duduk Saya coba menangkap yang Tuhan mau Saya coba cari gambar Dan tiba-tiba saya mendapat sebuah judul Ada seorang hutbah Judulnya mengerikan saudara Dikatakan begini Love money hate God Ketika engkau mencintai uang Maka engkau membenci Tuhan Saya baca terjemahan TB nya Lebih mencintai Tapi semua terjemahan bahkan bahasa aslinya Tuhan itu sangat clear saudara Ketika kita mencintai uang Maka kita membenci Tuhan Kenapa tadi saya datang ke depan Karena kita butuh jubah kasih saudara Hanya kasih Tuhan Yang membuat kita tidak mencintai uang Saudara kenapa Karena cinta akan uang dikatakan adalah akar Dari semua jenis kejahatan Dan sebelum nanti kita berperang untuk mencabut yang di luar Kita harus beresin yang di dalam Amin Mari lanjut next Karena ini satu setengah jam Jadi lima belas menit itu perlu keajaiban Intinya dari ayat ini Hagai 2 ayat 8 dan 9 Aku akan mengguncangkan semua bangsa Dan mereka akan datang kepadamu Membawa harta dari setiap bangsa Saudara kita akan memasuki masa Dan sudah memasuki masa kelimpahan tanpa batas Yang amin yang paling keras ibu ini Uang itu baik saudara Uang itu penting Yang salah itu cinta akan uang Pernah ada satu masa kita di Mahanaim itu Kalau kaya itu rasanya salah Betul saudara, betul Termasuk saya Tapi sebenarnya kita sangat butuh banyak uang Untuk lawatan terbesar Untuk ketiga puluhan pulsi ke bangsa-bangsa Kita butuh sangat banyak uang Dan saya mau sampai katakan bahwa Tuhan berkata Dan aku akan memenuhi rumahku ini dengan kemuliaan Tujuan keuangan Tujuan kelimpahan Adalah untuk menggenapi destiny Dan untuk memuliakan rumah keagungannya Dan poin pentingnya adalah begini Inilah yang dikatakan Tuhan yang maha kuasa Semua perak Atau perak juga artinya uang Semua uang Mereka sesungguhnya adalah kepunyaanku Eh yang punya duit Itu bapak kita yang di surga Dan kepunyaankulah semua emas Inilah yang dikatakan Jehovah El Shaddai Yang maha kuasa Poinnya Tuhan yang memiliki semua uang Tuhan yang memiliki semua kekayaan Dan itu dia sediakan Untuk kita menggenapkan semua destiny Semua rencananya Atas seluruh bumi Itu yang perlu kita tancapkan Tujuan utama kekayaan diberikan Adalah untuk saya dan saudara Menuntaskan setiap destiny dan pekerjaan Tuhan Kalau kita lihat di Alkitab Di kisah Rasul khususnya Ketika Paulus Barnabas Berdoa Menyembah Tuhan berpuasa Mereka diutus Untuk ke Antioquia dan sebagainya Tidak pernah dimensin Dicebutkan sekalipun Mereka ribut soal uang Ketika Tuhan memerintahkan kita Jangan pernah pertama kali berpikir tentang uang Saya buat kesalahan itu Makanya saya gak mendidikan universitas dulu Karena saya mikirnya uang orang dari mana Tapi perjalanan Mahanaim Tempat gedung ini saudara Tidak pernah dimulai dengan uang Dimulai dengan visi Tuhan Dengan hati Tuhan Uang akan mengikuti dengan sendirinya Amin Oke next Saudara kita harus memilih Siapa yang akan kita layani Saya pakai tajemahan versi muda dibaca Tidak ada satu orang pun diantara kita Dapat bekerja atau melayani Untuk dua majikan pada saat yang sama Gak bisa Saat kita mencintai uang Diperbudak uang Maka kita saat itu juga Sedang membenci Tuhan Alkitab itu begitu clear ternyata saudara Ia akan membenci majikan yang satu Dan menyukai majikan yang lain Atau ia akan patuh pada yang satu Dan menolak majikan yang lain Demikian juga Kamu tidak dapat melayani Allah Dan uang pada saat yang sama Kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan sekaligus Mencintai satu Tuhan Pada akhirnya anda akan merasa jijik Terhadap yang lain Anda tidak bisa menyembah Tuhan Dan uang keduanya Kata melayan itu akar katanya dulos Artinya kita menjadi hamba budaknya Tuhan Atau kita diperbudak oleh uang Artinya semua motivasi kita Semua yang ngontrol adalah uang Sekali lagi uang tidak salah saudara Uang itu penting Satunya begini Saudara dalam 1 Korintus 13 Itu ada 13 ayat Sudah tahu itu ayat tentang apa? Kasih 13 ayat Tapi 2 Korintus 8 2 Korintus 9 Itu bicara tentang uang Ada 39 ayat Bukan berarti uang yang lebih penting Tiga kali lipat daripada kasih Bukan Tetapi sikap kita Dengan uang Merefleksikan sikap kita terhadap Tuhan Saya ulangi Masih pagi Sikap kita terhadap uang Misalnya kalau Tuhan bilang Kosongkan dompetmu Kita masih mikir panjang Nah itu menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan Bisa nanggap? Sikap kita terhadap uang Merefleksikan cinta kita terhadap Tuhan Apakah kita jadi budaknya Tuhan Atau kita budaknya uang Kita butuh jubah kasih Supaya saat kelimpahan datang Dan kita menikmati Kita tidak lupa tujuannya Tujuannya adalah Supaya kita menyelesaikan destiny Menyelesaikan GWR Menyelesaikan lawatan Menyelesaikan bangsa-bangsa Sampai tidak ada satu orang pun binasa That is the most important goal Amin Next Sebab akar segala kejahatan Adalah cinta akan uang Kalau akarnya saudara Adalah cinta akan uang Maka hasilnya semua cinta Beberapa orang yang mengerjanya mereka Telah disesatkan dari iman Itu sebabnya Saya tadi sambil duduk Sambil merenungkan Billy Graham sengaja saudara Dia tidak mau menerima persembahan Tapi langsung ke satu badan Renat bongke begitu Gayanya Pak Yusak Tuhan ajari Setiap kamu terima uang Tanya Kalau itu misalnya Berikan Dia akan berikan Pak Agung diajari yang sama Kenapa? Karena cinta akan uang Adalah akar segala kejahatan Ini tricky sekali saudara Ini licin sekali Kita harus melatih Mengikuti pendahulu kita Di awal tahun saya ingat Ada ayat-ayat yang Tuhan bicara Satu-satunya adalah begini Ketika harta bertambah-tambah Jangan hatimu melekat kepadanya Saya bilang Tuhan Dan telah menyiksa diri sendiri Dengan berbagai penderitaan Saudara banyak orang menyimpang dari iman Banyak orang menyiksa dirinya Karena cinta akan uang Aku berkata kepadamu Apa yang harus kita lakukan? Gunakanlah harta dunia Untuk memupuk persahabatan dengan Allah Artinya kita harus pakai uang Dengan cara Tuhan Dengan kehendak Tuhan Itu cara yang paling terbaik Gak mudah tapi kita harus berlatih Apabila hartamu habis Engkau akan disambut di rumah abadi Apa yang kita lakukan dengan harta kita Mempengaruhi kekayaan kekal Mempengaruhi rumah kita di surga Uang penting Kelola-lah menurut firman Dan kehendak Tuhan Lalu bagaimana caranya Supaya kita bisa mencabut akar itu Ya Tuhan pertanyaannya gitu ya Oke yang terakhir Saudara yang pertama menurut saya begini Ketika saudara ingat Ketika saudara pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan Saudara gak musingin uang kok sebenarnya Saudara punya seribu satu cara Untuk kalau Tuhan suruh ibadah gak punya uang Saudara akan jalan Saudara akan cari tumpangan Karena love always find the way Kasih itu selalu mencari jalan Saudara Coba ingat-ingat ketika suruh pertama kali Jatuh cinta dengan Tuhan Suruh gak pernah pusing tentang Tuhan Suruh tidak pernah itu menjadi utama Bahkan kau makan tidak makan pun kau gak pusing kau Yang pusing adalah artinya yang poin yang penting adalah Engkau ketemu Tuhan Engkau mencintai Tuhan Dia yang terindah Dia segalanya Itu bukan krise saudara Kemarin saya baca Pembacaan saya sedang di Di Korintus Bapak Ibu Dan saya baca satu Korintus dua Ayat yang kedua Saya berhenti disitu cukup lama Dalam versi The Passion Dikatakan begini Paulus itu Selalu menginspirasi Dikatakan Aku menetapkan hatiku Bahwa aku tidak akan bicara apapun Kecuali satu topik Aku akan biarkan diriku dibakar habis Dikonsume With one topic Jesus The Crucified Messiah Yesus Mesias Yang disalibkan Saya baca itu Saya nangis sendiri saudara Karena seharusnya Hidup kita itu seperti itu Kita hanya dibakar Dengan kasih Tuhan Pada waktu kita kenal cintanya Tuhan Kita berikan hidup kita sama Tuhan Betul? Setelah itu Ayatnya berkata Dan mereka memberi Dengan cara yang sama sekali Tidak kami harapkan Maksudnya Melampaui Yang kami harapkan Orang maka dunia ini miskin Tapi mereka memberi Lebih daripada Kemampuan mereka Yaitu yang pertama Kenapa mereka bisa lakukan gitu? Karena mereka memberikan dirinya kepada Tuhan Kalau dikatakan Jembal yang dikatakan Mereka mendedikasikan Sepenuhnya hidupnya buat Tuhan Itulah yang pernah kita punyai Ketika kita pertama kali ketemu Tuhan Betul? Iya Dan setelah itu Dan setelah itu Mereka memberikan dirinya kepada kami Kepada para pemimpin Baru setelah itu Mereka menyerahkan Uangnya Makanya kenapa seringkali banyak orang bergumul dengan uang Karena kita lupa Dengan dedikasi pertama kali yang kita punya Kita lupa Kepada kasih mula-mula yang kita Tuhan semua Apa sih sama anak saya Sebenarnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton